hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Avery Megap Oke nih teman-teman jadi sepanjang kali ini saya ingin juga tutorial bagaimana cara untuk membeli koin di Wessing teman-teman ya Nah jadi kalau akan membutuhkan koin di Wessing dan kalau itu bingung bagaimana cara untuk top up atau membeli koinnya Nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini oke nah jadi caranya itu cukup simpel langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu disini aplikasi Wessing nya Nah kita buka teman-teman ya disini kita tungguin Nah kalau sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Wessing kalian bisa lihat di bagian pojok kanan atas teman-teman ya Nah disini kan ada akun kalian tuh ya tinggal kalian klik aja disini akun koin Nah disini saya sudah login ke akun saya dan kalau kalian pengen beli koin ya kan tinggal klik aja disini akun koin Nah kita klik teman-teman ya Nah disini kalian bisa langsung membeli koin dengan Google Wallet on on ya Nah disini ada beberapa metode yang bisa kalian pilih ini bisa menggunakan pulsa ATM BCA gopay Indomaret Alfamart dokualet dan naling aja shopee pay dan juga ini apa yang terakhir Razer gold teman-teman ya Nah disini misalnya saya pengen beli pakai shopee pay nantinya Nah langsung aja kita pilih disini bayar dengan Google Wallet disini ada 45 koin ada 90 koin 135 koin 510 koin dan lain-lain teman-teman ya Nah kita beli aja yang paling murah yang 45 tinggal kita klik Nah kita tungguin ya teman-teman ya Nah disini ada pilihannya harganya 12.000 plus pajak teman-teman ya kalau plus pajak itu berapa jadinya kita lihat jadi 13200 teman-teman ya jadi pajaknya itu 1200an lah ya Nah kita pilih metode pembayarannya itu shopee pay teman-teman ya disini ya tapi kalian juga bisa menambahkan metode pembayaran yang yang lainnya seperti XL gopay ataupun alfamat kasir Nah saya pengen pakai yang shopee pay aja saya pilih disini Hai Nah tinggal kita tungguin ya teman-teman ya Nah kalian udah langsung aja kalian klik disini beli dengan ketuk teman-teman ya Nah kita tungguin sampai prosesnya selesai pastikan saldo shopee pay kalian itu ada teman-teman ya atau tersedia lah ya mencukupi lah ya Nah pembayaran melalui shopee pay sudah selesai disini bisa kalian lihat Nah jadi caranya itu cukup simpel dan disini kita bisa lihat saldo koin kita sudah tertambahkan juga teman-teman ya Nah jadi begitulah caranya caranya itu cukup simpel kalian bisa ikutin aja step by stepnya dan kalau kamu masih pinggal boleh komen di kolom komentar Oke oke teman-teman gede tutorial kali ini semoga tutorial kali bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman ya jangan lupa like subscribe bye see you on next video bye bye Terima kasih telah menonton!